selamat menikmati kita dikitsar ya pengalaman hari ini perbaikan TV LED LED LG ya ini LG tipenya 20LB 450A jadi kendala TV ini awal datangnya kelihatannya mati ya mati total karena kalau kita tidak teliti disini tidak ada nyala lampu indikator sama sekali lampu backlag pun mati ya kita colokan begini kalau kita masukkan begini dia cuman kedip sekali merahnya kedip terus padam terus padam ya dan dan setelah saya lakukan pengukuran setelah saya lakukan pengukuran disini tegangannya di adapter ini normal ya di adapter ini normal sekitar 19V ya setelah saya colok juga ini TV udah berhasil saya perbaiki ya ini udah menyala nah saya lakukan tes poinnya di beberapa titik di beberapa titik disini 90 90 pol disini ada ya 90 pol ada kemudian di sini di IC 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 step down ya IC IC step down ntar untuk ikutnya tidak terlihat ya nah ini IC IC step down disini yang perlu diukur biasanya ikutnya ya itu pada tegangan 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 step down ya step down disini yang 5 pol juga terukur normal ya tadi disini terukur normal disini terukur normal 3,3 nih step down yang ini kita ukurnya di lilitan ya kita ukurnya di lilitan ini 2,6 yang ini yang ini yang ini tadi sudah keluar ya yang ini sudah keluar semua 3,3 3,3 kalau gak salah ya 5 5 pol semua nih untuk 3 step down ini 5 pol semua ini 5 pol 5 pol ya tadi yang ini yang ini 1,7 ya sudah 1,7 kalau ini posisi masih standby ya ini posisinya nyala standby ini saya ukur lagi untuk menjelaskan saja disini tadi terukur sebelum saya perbaiki terukur 1,7 disini 5 pol 5 pol 5 pol ya tetapi untuk ke tikon disini 5 pol ke tikon kosong ya karena ini untuk panelnya menggunakan panel tegangannya di sisinya 5 pol yang lainnya terukur normal yang ke tikon terukur kosong pol ya dan untuk bag leg pun disini ini soket lampu bag leg disini tidak keluar ya lampunya pun tidak menyala ternyata saya pegang juga untuk ICXD nya ini ya ICXD nya pada umumnya jika posisi standby atau belum start ini tidak akan hangat tidak akan hangat tidak akan hangat dia akan dingin aja seperti ini ini sudah lama standby masih dingin kalau tadi ya kalau tadi IC ini sudah hangat sob IC nya sudah hangat seperti sudah menyala ya tetapi untuk ke tikon nya tidak ada ya suara pun tidak ada akhirnya tadi saya langsung mencoba men software ya men software IC ini SPI flash yang 8 MB yang ini tadi langsung saya software karena tadi saya mencari yang tipe 22LB 450A eh 20LB 450A nya tidak ada ya saya lanjut tadi terganggu ya ada konsumen nah kita coba kita setar ya kalau normalnya kan untuk referensi ya mungkin teman-teman butuh referensi ya di saat setar ini di sini terukur eh iya 3,3 ya sama seperti tadi kondisi rusak yang ini 5 pol ya sob ya yang ini 5 pol nih yang ini 5 pol tadi terukur 5 pol juga yang di sini terukur 5 pol berarti ini 5 pol untuk step-down 5 pol IC nya yang kecil-kecil ya ini out nya dililitan biasanya kalau step-down nah ini 3,3 di sini tadi terukur 1,7 1,8 ya kurang 1,79 tetapi untuk di sini tadi tidak ada tegangan yang buat ke tikon ya kalau ini sekarang sudah ada karena tadi sudah saya perbaiki sudah saya software ya untuk IC SP flash nya dengan tipe 22LB ya beda tipe tapi Alhamdulillah bisa sesuai dan untuk ke sini ke lampu ke lampu bag leg ini sudah keluar juga sudah keluar ya berapa ini tegangannya ntar saya ukur dulu untuk ke lampu bag leg ini setelah setar dia 38 pol ya sob ya untuk tipi model ini dari 19 pol setelah setar dinaikkan menjadi 38 pol nah kita lihat ya kita lihat ini hasilnya tadi setelah saya software untuk IC SP flash nya ya Alhamdulillah ini sudah bisa menyala ya sudah bisa menyala gambar pun sudah ada tadi sudah saya lakukan auto searching ya ini dia setelah saya kasih anten gambarnya pun sudah normal ya Alhamdulillah jadi kerusakannya seperti yang saya jelaskan tadi yaitu hanya error di software aja error di IC SP flash nya entah mengapa bisa error sendiri mungkin kena radiasi petir mungkin ya atau dari listrik yang tidak stabil bisa saja mungkin sekian saja sedikit tutorial kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan khususnya yang masih belajar dan masukkannya buat rekan-rekan senior ya jika penjelasan saya mungkin kurang dimengerti akhir kata dari saya Nadine Elektra Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sukses selalu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax